Pemirsa itu tadi tayangan mengenai olahraga yang paling banyak membakar kalori. Nah, gimana nih kalau misalkan kita mau olahraga membakar banyak kalori, tapi dilakukan di rumah nih. Kita kan membahasnya ya, Kak Bekti. Betul. Bersama dengan Dr. Ferah Niko dan Coach Benny juga nih. Kita langsung masuk fakta mitos pertama nih. Iya. Dr. Ferah, nah nih, olahraga ini dapat membakar kalori dan juga membakar lemak di tubuh. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Seperti apa tuh, dok? Jadi memang kalori itu kan kita dapat dari banyak ya. Nah, salah satunya tuh lemak. Jadi lemak itu adalah sumber kalori kita. Dan kita pengen kalau kita olahraga itu yang terbakar tuh lemaknya. Bener nggak sih, Mas? Betul. Jangan proteinnya. Kalau protein kan kita bagus ya untuk otot gitu. Ya justru jangan dibakar dari sumber yang lain. Jadi usahakan optimalkan pembakaran kalori dari olahraga itu dari lemak. Dari lemak ya. Nah, makanya olahraganya harus sesuai rambu-rambunya. Nah, itu dia. Seperti apa mungkin boleh kita, apa dok? Jadi gini, kalau mau pembakarannya dari lemak, berarti harus di zona, olahraganya ya, zona yang pembakaran lemak. Namanya intensitas sedang. Intensitas sedang. Nah, itu. Dan olahraganya jenisnya aerobik biasanya. Ya, artinya. Ya, aerobik itu olahraga kardio. Yang tadi sudah bekti lakukan itu sudah. Dengan coach tadi? Memakar lemaknya tadi ya dok? Memakar lemak, betul. Jadi berarti ada olahraga yang membakar lemak sama membakar, contohnya protein itu justru nggak boleh ya dok ya. Jadi kurang rasa otot justru ya. Nah, mungkin coach kirakannya tadi ya, selain tadi mungkin ada lagi nggak itu dok? Banyak sekali kirakannya. Jadi mungkin ini untuk dikerjakan di rumah nih ya. Di rumah. Sambil nonton TV gitu kan. Yang paling gampang sebenarnya tadi kan kita pakai jamrup ya, loncat tali. Tapi kalaupun kita tidak ada ini tadi yang bilang dengan intensitas sedang. Dengan light jogging seperti ini pun. Oh gitu. Ini udah bakar. Sambil nonton. Kalau yang gini-gini dok? Terus kita dansa. Nah, itu kalau udah loncat mungkin kita lebih naik lagi ya. Betul. Kalau jumping jack tadi? Ya, intensitasnya menurut saya udah mulai naik. Udah mulai naik kalau jumping jack itu. Oh gitu. Jadi yang kalau sedang aja gitu adalah dengan berlari kecil aja gitu ya. Berapa lama nggak bagusnya tuh coach? 15 menit, oke. Oh ya? 30 menit ya. Tergantung kita punya waktunya. Tapi dengan serius artinya kita lakukan dengan teratur. Misalnya dalam sehari bisa sekali atau dua kali. Di pagi hari atau di sehari. Sebenarnya mudah-mudah aja. Iya, iya. Jantung niat kita ya dok. Yang penting konsisten ya. Iya, konsisten. Oh gitu ya. Jadi hari ini aja gitu ya? Iya. Gampang banget. Kalau TV ya mah bisa. Jadi nggak ada alasannya olahraga itu susah. Gitu kan harus pakai alat-alat yang wah gimana gitu. Kita akan mengatakan beberapa gerakan lagi terkait dengan membakar kalori nih. Di rumah ya tentunya ya. Betul ya. Nanti sama coach Benny. Dan juga sama dokter Vera. Saat lagi pemirsa tetap di Hidup Sehat. Masih ada masih bersama kami di Hidup Sehat. Dan kita masih ngomongin seputar gerakan-gerakan yang bisa dilakukan untuk membakar kalori nih. Dan khususnya di rumah gitu. Nah tadi aku udah kasih tantangan nih buat coach Benny nih. Untuk kira-kira gerakan yang paling mudah. Tapi tetap paling membakar kalori gitu. Di sini kita ada kursi. Ini kita bisa gunakan di ruang tamu. Di ruang makan. Di kamar tidur. Di manapun kita bisa sambil nonton sebelum denger musik. Yang gampang ya. Kita langsung contoh ya. Siap. Gampang duduk bangun aja. Gampang-gampang gitu doang ya. Pelan. Tapi tidak semua orang bisa melakukan dengan secepat ini. Oke. Misalnya kita keterbatasan berat badan. Usia. Kita bisa pelan-pelan bangunnya gini. Oke. Pelan-pelan. Dilihat ya kursinya jangan enggak dilihat nanti bisa kursinya enggak ada. Oh ilang kan. Oke. Kita coba ya. Kita bisa naikin levelnya. Oke. Dua. Oh gitu. Ini buat ini harus. Oh. Mudah sekali. Gampang. Jari berdiri dulu kan. Kita lakukan satu jam. Oke. Ini udah bener ya dok? Apa namanya? Naik duduk turunnya juga udah bener ya. Betul. Oke. Oke. Kombinasikan naik lutut kiri kanan. Setelah berdiri kiri kanan. Yes. Duduk. Cakep. Capek juga ya. Lebih tinggi. Lututnya angkat lebih tinggi. Satu jam. Dokter ini gerakannya bisa dilakukan berapa lama? Dan biasanya oleh semua usia atau bagaimana dok? Jadi hati-hati. Kalau gerakan ini kan sebenarnya ini adalah konifikasi dari squat. Gerakan dasar squat. Nah tapi gerakan ini dipermudah dengan adanya bangku di belakang. Ya kursi di belakang. Nah jadi siapa saja sebetulnya bisa melakukan gerakan ini yang memang sehat ya. Tidak memiliki masalah dengan nyeri di persendian lutut, di rematik atau apapun ya. Itu bebas boleh melakukan. Tapi kalau yang untuk orang tua memang hati-hati. Karena ini kan tidak ada pegangan ya. Kalau memang perlu ada pegangan, taruhlah sesuatu barang di sampingnya supaya bisa berpegangan. Sehingga tidak kehilangan keseimbangan. Mungkin seperti itu ya kalau ingin aman ya. Sama-sama itu gimana ratanya? Lumayan enggap-engap ya ya. Lumayan ya. Ternyata berasa juga ya. Sangat berasa. Ternyata begini. Dan membakar kalorinya banyak ya dok ya. Betul. Jadi banyak banget bisa membakar kalori seperti ini ya. Nah ini fakta mitos selanjutnya nih dok. Katanya tingginya tingkat metabolisme itu dapat membakar banyak kalori walaupun sedang istirahat dok. Itu fakta atau mitos? Itu fakta. Oh fakta juga? Betul. Jadi kita harus punya metabolisme yang sangat tinggi dong. Itu caranya gimana dok? Itu namanya basal metabolic rate. Jadi memang saat kita tidur, kita bernafas saja kita sedang membakar lemak. Betul. Nah BMR itu sebenarnya bisa kita tingkatkan. Ya. Dengan cara apa? Olahraga. Nah olahraganya sebetulnya banyak ya. Semua jenis olahraga itu meningkatkan BMR. Tapi utamanya mungkin olahraga bisa juga mengkombinasi olahraga antara yang intensitas rendah dengan intensitas tinggi. Yang kita biasanya sebut sebagai high intensity interval training. Itu juga bisa meningkatkan metabolisme tuh mas. Nah itu mengetahui intensitas sedang, intensitas tinggi itu seperti apa dok? Oh itu gampang aja. Kita nyanyi mas. Nyanyi? Iya. Oh olahraga sambil nyanyi. Betul. Betul. Itu paling muda ya. Saya kasih tips yang paling muda yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Kita sambil nyanyi mas. Oke. Ya. Kalau kita masih bisa nyanyi sambil kita olahraga, artinya itu olahraganya terlalu rendah intensitasnya. Terlalu rendah. Bisa ditaikin lagi. Bisa ditaikin lagi ya. Bisa ditaikin lagi. Eh eh kok gitu sih, loh kok marah. Jangan gitu sayang. Ada lagu lain gak coba kabukti request lagu yang lain. Aku bahagia, hidup sejahtera di katulis. Nah itu berarti masih bisa rendah. Masih bisa bernyanyi dalam aktivitas aerobik itu bisa dikatakan masih rendah. Masih rendah. Jadi tanya harus dinaikkan atau gimana dok? Betul. Jadi dinaikin aja. Jadi lebih cepet dikit. Oh. Kalau lebih cepet dikit mungkin nanti nyanyinya udah gak bisa. Tapi ditanya masih bisa jawab. Oh ditanya masih bisa jawab. Eh Mas Guti apa kabar? Baik, baik. Nah masih bisa kan? Terengah-engah gak? Engah-engah. Ya hundang. Aku bahagia. Hidup sejahtera. Eh eh kok gitu sih. Aduh terengah-engah tuh. Nah itu udah sedang. Nah kalau masih bisa jawab. Kalimat biasa. Tapi sudah tidak bisa nyanyi. Itu sudah zona sedang. Oh. Oh zona yang membakar lemak tadi. Zona yang membakar lemak. Betul. Tapi kalau hati-hati. Kalau udah gak bisa di. Apa kita nanya. Jawabannya udah. Megap-megap. Itu sudah terlalu tinggi. Oh gitu. Turunin. Oh baik. Jangan karena berbahaya. Jangan terlalu tinggi. Betul. Jadi kita ambil yang sedang-sedang saja. Dokter Farah nih. Selanjutnya fakta mitos yang berada di masyarakat nih dok. Yes. Semakin berkeringat nih. Katanya itu menandakan bahwa olahraganya udah efektif. Dan juga makin maksimal juga pembakaran kalorinya. Fakta atau mitos? Mitos. Mitos. Jadi kalau udah berkeringat gitu basah sampai bisa di peres gitu. Itu bisa membakar kalori dok. Ya. Memang jangan jadikan keringat sebagai patokan. Oh oke. Iya. Karena itu bukan patokan yang biasa kita sebagai standar. Karena ada orang yang memang berkeringat banyak. Ada orang yang susah sekali berkeringat. Apalagi ada AC, dingin, ruangannya sejuk. Itu sulit sekali. Jadi jangan jadikan itu patokan. Patokannya apa? Yang tadi intensitas itu kita tentukan dari tadi. Yang tes bicara atau tes nyanyi tadi. Sebenarnya dari heart rate. Kalau punya alat untuk ukur denyut nadi. Kita lihat dari nadi kita. Kalau nadi kita sudah detak jantungnya sudah di zona sedang. Yaitu di 100 sekian sampai 150. Itu kan tergantung umur ya. Nah itu kalau zonanya sudah pas di situ. Pertahankan di situ. Pertahankan. Terus biasanya kalau ada di fitter-fitter center gitu kan ada rate rate. Ada heart rate zone ya. Ada zonnya. Iya itu. Umur 40 sekalian atas. Itu jadi kalau misalkan rate-nya sampai misalnya 130-an lah ya. 130 gitu. Itu berarti kita heart rate harus sampai segitu aja. Iya 130 begitu 130 berarti pertahankan. Kecepatannya di situ pertahankan. Jangan justru makin intens. Karena tadi kalau yang terlalu tinggi yang dibakar adalah si proteinnya gitu ya. Bukan lemaknya itu yang tidak kita mahu. Nah Coach ini ada gerakan lagi ya nih Coach? Banyak sekali. Ini sih gerakannya banyak banget. Kita sedang untuk membakar kalori dan lemak ya tentunya ya. Jadi ini gerakannya lucu. Ini mungkin contep buat mas. Jadi gerakannya gini. Kita disebutnya around the world. Keliling dunia padahal keliling kursi. Tapi gini-gini Coach. Kan perut saya ini kan emang paling bundle nih ya. Susah banget nih. Ada gerakan-gerakan apa yang bisa menurunkan ini nih si perut ini menjadi kayak gini nih. Otomatis kalau perut ada hubungannya dengan pola makan ya dok ya. Oh oke. Pola makan sudah oke. Latihan sudah oke. Tinggal nunggu saja sabar. Oh gitu. Tapi gerakan-gerakannya salah satu itu juga bisa. Membakar. Membakar ya. Coba around the world. Berdiri keliling kursi. Yes. Harus mundur? Yes. Oke. Ganti arah. Ganti arah. Ganti arah. Enak kan kalau gini tinggal kasih musik yang cocok. Iya bener bener bener. Iya terus. Kalau aku pandang curly bintang jauh disana. Ini kan asik banget. Iya bener ya. Bikin heavy juga ya pos ya. Jadi hati senang ya. Jadi biasanya kalau olahraga kadang aduh. Pales ah. Kan capek. Kalau di rumah ada. Anak. Istri atau kita ada beberapa. Itu jadi menarik. Oh iya. Jadi jadi menarik. Kasih musik itu menarik banget. Oh iya. Jadi dilakukannya berapa kali sehari. Berapa durasinya. Kembali ke durasi kayak tadi. Sebenarnya tergantung kebutuhan kita dan kita punya waktunya. Seberapa yang penting konsisten. Kita bisa punya 5 menit. Oke kita gunakan 5 menit. Kita punya waktu 10 menit. Kita bisa. Tapi dengan catatan kita juga tahu diri. Kondisi tubuh kita lagi obi atau tidak. Oke. Penting untuk mendengarkan diri sendiri. Iya betul sekali. Dok. Ini fakta otomatis tergini dok. Ini kalau minum yang banyak dapat membantu pembakaran kalori. Apalagi setelah olahraga. Itu fakta otomatis itu. Sebetulnya ini fakta. Tapi saya kurang setuju dengan kalimat banyak. Minum yang banyak-banyak itu sebanyak angkat. Segalon. Takutnya dehidrasi tuh. Nah maksudnya mungkin minum secukupnya sesuai porsinya ya kebutuhannya. Nah itu pasti harus. Karena memang segala pembakaran metabolisme di tubuh kita. Masnya dulu kimia nggak? Pasti tuh rumus kimia tuh ada H2O tuh mas. Sama O2. Aku travel. Travel di saka dulu. Juru serucin. Iya metabolisme tubuh itu kan pasti ada mengeluarkan H2O dan O2. Jadi intinya memang membutuhkan cairan ya. Kalau nggak ada cairan ya nanti badan kita malah overheat. Gampang kepanasan. Yang terjadi malah kita ujung-ujungnya sederak. Bener Kak Coach? Iya betul. Betul. Jadi untuk menurunkan resiko overheat tadi ya dok ya. Betul. Untuk minumnya. Aku pernah sampai ini dok. Pertama kali ke fitness gitu. Terus coachnya langsung apa namanya. Yang kayak berdiri jongkok. Terus kakinya dilempar ke belakang. Berdiri jongkok dilempar ke belakang. Berpi. Berpi itu ya bener-bener. Itu cuma 10 kali. Habis itu saya kelelenggan. Kenapa? Hampir mau black out gitu. Itu kenapa ya dok? Ya mungkin too much. Too much, too soon. Too fast. Betul. Too much, too soon, too fast. Jadinya badannya belum siap. Asal jangan too old. Ihh. Mungkin too old-toe aja ya. Nah itu gimana tuh dok? Kok bisa jadi akhirnya? Jadi memang badannya ini perlu adaptasi. Untuk mencapai ke level itu ya harus gradual dulu. Dibangun dulu kapasitas dirinya. Kalau sudah siap baru boleh tuh berpi-berpi silahkan. Piti gue tuh dasar tuh. Piti gue nih langsung aja dihajar kayak begitu. Jangan nyalin titik dong. Jangan nyalin titiknya. Jangan nyalin titik saya aja ya. Oke dokter. Selanjutnya dokter ini tipsnya nih dok. Supaya membuat olahraga ini menjadi hal yang menyenangkan. Juga membakar kalori. Dan yang mungkin ada olahraga yang paling baik dilakukan dokter. Paling baik itu relatif ya. Karena semua olahraga kalau dilakukan dengan sesuai kaidahnya. Sesuai dengan rambu-rambunya. Pasti olahraga baik menghasilkan manfaat. Nah tapi kalau olahraga mana yang cocok. Itu kan tiap orang berbeda-beda. Tergantung kegemarannya, kesukaannya gitu. Kalau hobinya di aerobik ya aerobik. Kalau hobinya lari, lari pun juga gak masalah. Nah tapi kalau mau olahraga yang efektif membakar lemak. Maksudnya membakar kalori ya. Walaupun kita sedang istirahat dia tetap terbakar. Itu biasanya kita kenal dengan istilah itu tadi. High Intensity Interval Training. Atau dibilangnya HIIT ya. HIIT, iya. Populernya HIIT. Karena dengan HIIT ini saat kita melakukan gerakan tersebut. Kita sedang membakar kalori. Tapi sesudah selesai pun. Pembakaran itu terus berlanjut. Jadi kita dapat bonus gitu. Itulah yang sedang diambil efek baiknya. Dari olahraga HIIT itu adalah hal tersebut. Jadi HIIT. HIIT. Hit, hit, hit. Baik nih Coach. Ini mungkin ada lagi mungkin. Apa kiat-kiat cahaya untuk memakar kalori di rumah nih. Oke. Kalau di rumah ada tangga. Ada lantai satu, lantai dua. Gunakan. Saran saya adalah. Misalnya kalau kita gunakan satu, dua, tiga step. Pakai tiga step dulu. Bertahat ya, dok. Kita pakai lima nit. Berikutnya kita naik ke step ke empat. Nektur-nektur aja gitu. Tapi dengan kecepatan yang sedang. Jangan terburu-buru. Karena semakin cepat, otomatis jantung kita akan semakin cepat. Dan itu akan membakar kalori akan jadi lebih banyak. Tapi prosesnya kita akan pelan-pelan dulu. Oke. Nah, tangga. Nah, ngepel pun kita bisa ya. Nah, kita ngepel pakai tangan ya. Ngepelnya pakai tangan. Jadi kita bukan pakai itu. Nah, itu kita latihan squat. Kita pakai tangan. Pakai itu dari jumbo. Itu bagus banget. Itu bagus banget. Jadi harus dilakukan pelan-pelan dengarkan tubuh sendiri ya. Terima kasih banyak Coach Benny. Dan jangan lupa dilakukan rutin. Itu yang paling penting, kan? Konsisten. Jangan cuma sekali-sekali doang. Aku dong. Kayak aku dong. Sekali-sekali doang. Aduh, jangan, Kak. Habis berlanjut lagi ya, Kak. Padahal di rumah ada treadmill-nya. Kalau treadmill aja gitu boleh, dong? Boleh. Lebih bagus. Tapi jangan jadi jemuran. Itu dia sih. Jadi gantungan baju, malah. Ya, baik. Terima kasih banyak, dong. Coach, thank you so much. Sama-sama. Oke, pemirsa. Kita selanjutnya akan membahas tentang pola makan untuk menggerus kolesterol. Wah, ini penting juga nih. Makanya jangan kemana-mana. Selamat lagi tetap bersama kami di Hidup Sehat. Selamat menikmati. Terima kasih.